Laga Persib lawan PSM Senin 4 Desember 2023 berlangsung dengan ketat. Persib di laga ini menurunkan starting line up terbaiknya, namun kedua pemain baru, Stefano dan Kevin belum diturunkan sejak menit awal. Ditinggalnya Madinda, Bojanhodak beri kepercayaan kepada Beckham Putra untuk mengisi pos tersebut. Di 9 menit awal Persib berhasil menguasai pertandingan, dan peluang prikik Ciro Alves pun hampir menjadi gol jika tepisan keeper PSM gagal. Hilangnya Madinda sangat berpengaruh sehingga kekuatan Persib di lini tengah berkurang, peran Beckham di 15 menit awal kurang maksimal. Hingga menit ke-18, PSM Makassar tampil baik dan menguasai pertandingan, peluang gol pun hampir tercipta dari sepakan Yance namun digagalkan tiang gawang. Di menit ke-31, tendangan Ciro Alves hampir menjadi gol jika sepakanya tidak melambung jauh. Di pertandingan ini Persib masih selalu mengandalkan dari posisi Ciro sebelah kiri, sehingga masih bisa dipatahkan pergerakannya oleh Yance. Hingga menit ke-40 belum ada gol tercipta, kedua tim saling menekan, namun Persib di akhir-akhir babak pertama ini berhasil menguasai pertandingan, akan tetapi peluang dan gol belum juga datang. Hingga menit 45 skor masih belum berubah dan skor pun ditutup dengan 0-0. Jika skor ini bertahan hingga menit akhir maka Persib tergeser di posisi kedua kelasmen sementara oleh Bali. Ulasan pertandingan selengkapnya akan diulas di konten berikutnya. Berita lainnya Sebelum laga, unggul di tiga pertemuan, Tavares ingin timnya waspada. PSM Makassar berhasil memberi perlawanan kepada Persib di malam ini, seperti diketahui Persib ini sulit dikalahkan dalam 13 pertandingan terakhir kata Tavares. Ya memang Persib saat ini sedang dalam performa yang bagus dan apa yang terjadi itu sudah berlalu. PSM memang mengalahkan Persib tiga kali tapi itu sudah lewat. Terpenting adalah saat ini dan saat yang akan datang. Besok adalah laga yang sepenuhnya beda, sebut Bernardo. Berita lainnya Stefano Beltram, obat Persib Bandung agar tak ketergantungan dengan duet Ciro David. Asisten pelatih Persib Bandung Goran Paulik jelaskan perihal masuknya Stefano Beltram ke kubu Persib yang sempat menjadi pertanyaan perkara posisi line-up di laga-laga ke depan. Usut punya usut pemain yang dikontrak Persib selama enam bulan tersebut akan dijadikan tambahan kekuatan di lini serang maung Bandung. Stefano yang memiliki peran sebagai gelandang serang dinilai mempunyai skill untuk meneruskan bola kepada lini depan. Goran juga menyebut bahwa hadirnya Stefano diharapkan mampu menjadi obat ketergantungan duet Brazil, Ciro dan David. Peran Stefano dalam menyerang sudah oke, tapi kami menginginkan lebih. Selama ini, kami mengandalkan Ciro, Alves, dan David, da Silva, menjadi pemain paling berbahaya di tim, tapi mereka bisa absen karena akumulasi kartu atau cedera, situasi itu yang akan menempatkan kami dalam bahaya. Tambah Goran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!